jadi aduh bingung saya kamu baru 10 bulan di hongkong dan kamu punya utang 5 bank bener gak 5 bank iya itu yang di tempo kayak 3 kali bayaran langsung bisa kalau mau di rinyu kalau mau di tutup gitu tapi 5 bank lho do apa aja berapa banyak kamu pinjem nih totalnya berapa banyak kamu pinjem nih uang semuanya total berapa banyak 100 ribu 200 ribu enggak mis beribu ribu maksudnya beribu ribu itu berapa sayang 10 ribu kah 20 ribu kah 30 ribu kah yang paling besar itu 47 ribu oke izinkan mis ini 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 waduh ini teman-teman di youtube apa kita semua lho do 47 ribu plus sama 10 ribu plus ditambah sama 15 ribu 15 ribu plus ditambah 5.500 plus 4 ribu plus 4 ribu iya 81 ribu iya mis 81 ribu dikalikan 2 ribu tahu gak hampir 160 juta lho do kamu utang lho iya mis saya tahu mis makanya saya bingung mis tapi saya gak mau pulang mis leh kamu gak mau pulang kok kemana sayang majikan yang baik kamu sakiti dok itu akan berubah menjadi majikan jahat lho dok terus sekarang nih tadinya kan aku pikir cuma mau ambil satu aja gitu tapi tuntutan-tuntutan kan gak cuma satu mis jadi aku nekat lagi ngambil terus juga aku disini kan butuh pegangan juga biar kali bur ada tanggal merah juga ribur kan mis maksudnya tuntutan apa tuntutan apa misyuni padahal di youtube nih di youtube selalu mengingatkan jangan terlalu memburu nafsu kamu masih baru di sini ini pesen ini misyuni selalu sampaikan di youtube berkali-kali lho sayang kamu ikut kontennya misyuni gak? gak mis gak pernah ngeliat kontennya misyuni? ngeliat cuman gak begitu mis karena aku pikir kamu gak bakal ada masalah sampai kayak gini jadi kalau karena tidak berpikir punya masalah seperti ini jadi kontennya misyuni gak usah dilihat gitu nah sekarang bukan mis karena aku kan baru terus juga belum begitu paham misyuni itu siapa makanya baru kemarin-kemarin aku merekontennya misyuni jadi aku minta tolong sama misyuni buat kasih solusi gitu kalau utangmu sudah gebables dong kalau kamu masih punya utang satu butuh solusi masih saya bisa ngeliat masih bisa masih bisa mikir nah ini utangmu sudah 160 juta lho sayang ini gak main-main ya apa yang bisa kamu lakukan? bener gak sih? apa yang bisa kamu lakukan nih? sudah segitu banyak sudah segitu banyak apa yang bisa dilakukan? gak tau apa yang misyuni bisa katakan kalau kayak gini? dan keluargamu apa sih yang dituntutkan? kamu masih baru keluargamu nuntut apa aja? 160 juta itu dalam jangka waktu berapa bulan dong? 2 bulan, 3 bulan ini? gak mis itu yang paling besar kan udah 3 kali ambil nih jadi 47 itu 3 kali ambil? iya ngerti? itu dalam jangka waktu berapa lama kamu punya utang seperti itu dong? saat baru datang di hongkong berapa lama? mungkin kayaknya 3 bulan deh mis jadi kamu punya utang 160 juta itu selama 5 bulan ini? iya dan kamu bisa bernafas dong punya utang segitu besar? karena aku pikir tadinya masih bisa aku aku imbangin gitu mis imbangin dengan apa dong? imbangin dengan apa? karena kan karena kan aku punya umbangnya cuma enggak cuma satu mis jadi kalau misalkan aku putus salah satunya tuh aku renew lagi gitu iya tapi kan itu lubangmu semakin dalem dong semakin dalem dan semakin dalem ya lu misalkan majikan tau juga aku dipulangin apa gimana mis duh ya gak tau mis Yuni dipulangin atau enggaknya tapi kira-kira majikan takut enggak dong digedori pintu kamu paspor juga enggak ada solusinya apa? bingung mis Yuni saya awal-awalnya juga majikan udah kasih ini mis soalnya kan aku juga tadinya cuma 2 bank gitu kan karena 2 bank aku dari gaji aku juga kan kurang gitu makanya aku menggadekan pisah aku gitu paspor aku emangnya kalau kamu dengan menggadekan paspor utangmu bisa lunas kan sama aja semakin berat lah yang heran keluargamu dibuat apa sih? 160 juta? saya nanya nih serius nanya soalnya mis Yuni nih mis Yuni yang tinggal di Hong Kong saya pun gak mungkin sebanyak itu uangnya sayang serius nanya orang-orang tanya mau apa itu? 160 juta di kampung kan suami juga udah gak kerja mis terus juga punya utang juga aku ngerti tapi 160 juta loh sayang kalaupun gak kerja selama 5 bulan apa iya? habis segitu banyak gak tau mis aku juga ngeri banget loh lu padahal mis Yuni setiap hari di konten tuh ngomong seperti hari ini kamu tadi kamu telepon saya bilang untung kamu tadi nyebut namamu belum sampai kerekam tapi mis Yuni selalu bilang jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena kalau sudah viral saya tidak akan pernah take down dan disini baru 8 bulan kamu punya utang bank sampai 160 juta saya yang permanen nongkong ini gak berani loh mbak 5 bulan ngabisin uang segitu banyak apa iya keluargamu gak faham keadaanmu disini saat kamu ngirim uang begitu banyak keluargamu emangnya gak nanya nih buat apa aja enggak mis keluarga keluarga besar saya tuh gak tau yang baru cuma suami saya doang lah kenapa kamu ingin ingin bergaya dong setiap kali saya transfer itu ya dibagi mis antara untuk orang tua juga untuk kebutuhan keluarga juga ya kayak gitu min hati-hati loh kamu ke jebak dong suami enggak min saya percaya sama suami kok bukan ah saya gak peduli yang Indonesia saya khawatir kamu khawatirnya kamu disini terus habis itu majikanmu laporin kamu pulisi terus kamu di penjara dong karena kalo sampe kalo sampe kalo sampe rumah majikan ditelok teror oleh rentenir didatangi orang kira-kira majikanmu malah gak? kira-kira kamu dilaporin polisi gak sayang? ya pastinya loh mis orang bikin kesalahan aja sedikit udah kena marah mis lah kenapa kamu berani pake alamat majikan utang lima bank dong kamu hidup gaya-gayaan buat keluargamu bagi buat keluargamu emang ini keluargamu tau suatu saat kamu yang akan di penjara resikonya apa kalo utang bank sampe lima tiba-tiba lima bank itu datang ke rumahmu semuanya bisa di penjara lah ini majikan yang akan benci sama pekerja migran dari Indonesia ya kayak gini loh dong saya gak tau nih kalian punya utang kan pelan-pelan dibayar kan kamu sudah bekerja emang ibumu narjet sekarang gini loh dok berapa? 10 juta 10 juta dibagi uangmu itu loh 1 bulan keluargamu ngabisin 32 juta loh perbulannya loh perbulannya keluargamu itu menghabisi uang 32 juta loh iya mis paham iya mis paham buat apa? buat gaya hidup seperti apa sayang? bukan, bukan buat gaya hidup mis karena memang sebelum aku kesini juga utang utang pribadi aku sama ngerti? utang buat apa sayang? tapi gak segitunya kali ngerti gak maksud saya? pelan-pelan kan dibayar sekarang kamu ngelunang si utang yang di Indonesia sudah lunas kan? sudah? belum mis terus? seandainya disini majik kamu memenjarakan kamu terus gimana? aku juga aku juga kan kemarin tanya sama suami-suami aku kan minta kalau misal aku minta tolong untuk dicariin duit ternyata kan gak dapat karena memang di Indonesia gak bisa gitu loh gak ada yang mau nolongin oh iya aku mencet ngambil kayak gini tuh karena disaat aku butuh gak ada yang nolongin oke saat kamu butuh gak ada yang nolongin saya tanya nih sekarang majik kamu tau kamu punya utang 5 bank dan kamu dilaporin polisi siapa yang akan nolongin kamu do? gak tau karena otak saya gak nyentol do kamu punya utang 5 bank saya gak nyentol otak saya bener saya gak tau harus ngomong apa besok sabtu aku main ke kantor boleh gak mis? boleh saya tapi saya jujur gak ada solusinya buat kamu loh karena sekali lagi apa yang bisa kamu lakukan? kamu kabur pun belum tentu polisi gak nangkep kamu loh sayang kalau misalkan aku bener-bener di penjara itu gimana mis? berarti dipulang nangkep gimana mis? ya gak tau sayang peraturannya hongkong gak seperti yang kamu pikir enak aja kamu sudah punya utang segitu banyak kamu dipulangin hah? padahal mis ini manti-manti loh sayang masalah tapi sekarang udah gini gak usah berpikir yang aneh-aneh coba kondisikan dengan keluargamu dan minta maaf sama majikan bulan ini kamu pasti gak bisa membayar kan? bener gak sayang? ya lebih baik jujur sama majikan terus kalo misalkan majikan ngetermilita aku gimana mis? ya mau gimana kamu? ya pulang Indonesia dong terus kalo misalkan ngetermilita pulang Indonesia gak bisa kerja lagi gitu mis? dok kan resiko dok kamu sudah punya utang segitu banyak tapi gak balik ke PT kan mis? loh ya emangnya kamu gak lewat PT bisa terbang sendiri? iya iya dok kan semua harus ada aturannya sayang kirain udah lunas potongan itu udah mis? loh lunas potongan kenapa kamu utang sayang? ya aku berani mis karena udah lunas potongan ya kamu berani ngutang karena lo selesai potongan? iya oke saat kamu dipecat dari majikan kamu siap dengan risikonya di interminit dan gak harus masuk PT lagi dan potongan lagi tapi gak harus PT yang kemarin kak mis? iya saya gak tau dok PT yang lainnya terserah kamu gak ada masalah tapi kira-kira nih ada PT yang mau kamu gak dengan utang kamu segitu banyak? aku juga gak tau mis mis ini dulu pikiran aku gak tekol otak saya gak nyampe sam otak saya gak nyampe karena kamu punya utang segitu banyak otak saya gak nyampe deh bener gak nyampe pikiran saya gak nyampe aku tuh niatnya tuh tadi kalo misalkan ini lancar gitu ya mis kayaknya tuh salah satu yang bang gede itu aku rindu lagi terus mau tutup semua tapi kan emang saat ini aja aku bingung mau storynya kemana gitu loh soalnya aku gak punya pembayaran lagi buat setoran bener dok saya gak tau harus ngomong apa saya gak tau harus ngomong apa kamu yang mau tidak mau harus melunasi satu persatu khususnya paspormu dulu kamu tebus iya mis aku juga pengennya gitu cuman gak ada yang gak bisa aku juga gak tau gimana jalan keluarnya mis udah gak iya kamu gajian ambil paspormu dulu loh seandainya kamu dipecat dari majikan si dadanya kamu punya paspor terus? ya terus dibayar sayang maksudnya kalo misalkan aku udah nebus paspor aku nih mis terus aku cerita jujur sama majikan terus majikan yang terminyat aku gimana mis ya pulangin dok mau gimana kamu tapi aku tetep ngomong hutang ya kan mis lo emangnya kalo dipecat kamu hutangku lunas tau gak apa lah mis kalo kalo gini ya kamu tetep dikejar sampe indonesia dok kamu akan didatangi oleh debt collector nyampe di indonesia sana kamu tetep dicari emangnya kalo kamu dipecat dari rumah majikan kamu gak akan dicari sama bank bang dia abis pikir aku tuh kalo emang aku bermasalah karena hutang ini aku bisa bisa ya oke lah kalo memang di intermini pulang indonesia tapi aku masih bisa kerja lagi gitu loh gak tau sayang kalo majikan gak nulis jelek tentang rekod kamu yang jelek ini ya mungkin gak ada masalah tapi kalo sampe majikan nuliskan bankmu persatu persatu kira-kira ada majikan yang mau kamu lagi gak? hmm? gak tau yang bisa ya saya lebih gak tau mbak otak saya dol mbak saya gak berani ngasih solusi apapun gak kuat sayang otak misi ini gak kuat sayang coba deh kondisikan sama suamimu gak bisa saya nih mikirnya sampe 5 bank berani kamu berani banget kamu bener kamu berani banget saya gak bisa ngomong apa sayang iya om misi bener misi ini gak ada solusi buat orang yang hutang bank solusinya harus dibayar tapi kalo menurut misi ini apa yang kamu lakukan pertama kali adalah ambil passwordmu dulu ambil passwordmu dulu pulang ke indonesia proses lagi dan dibayar hutangnya pelan-pelan dan ingat itu pasti ada bunganya bunganya semakin besar dan semakin besar ya udah misi makasih ya misi tapi nanti kalo sabto aku boleh mainkan misi boleh kamu dateng sore sayang boleh dateng jam berapa misi? ya gak apa-apa jam 2 ya udah misi makasih sayang makasih sayang dan saya gak tau saya gak ngerti ini apa yang terjadi kok bisa-bisanya seperti itu apa yang terjadi? bagaimana? kenapa? otak saya gak ngotot mbak jadi saya minta maaf itu aja dari saya lebih semangat lagi temen-temen tapi bukan semangat untuk hutang bank ya saya gak tau harus ngomong apa ngelundas gue kayaknya terima kasih